Intro Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama Forkopimda, Pemerintah Daerah, Bawaslu, dan PPK Kecamatan melaksanakan rapat kerja terkait pendistribusian logistik surat suara pemilu 2024. Intro Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, KPU Tanjung Jabung Timur melaksanakan rapat kerja bersama Forkopimda, Pemerintah Daerah, Bawaslu, dan PPK Kecamatan Sekabupaten Tanjung Jabung Timur terkait pendistribusian surat suara pemilu 2024. Kegiatan rapat kerja dilaksanakan di Aula Hotel Ratu Muara Sabak pada Kamis 21 Desember 2023. Rapat tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Hordidjatul Kubro didampingi para komisioner KPU. Ketua KPU Tanjung Jabung Timur mengatakan tujuan dari dilaksanakannya rapat kerja ini guna untuk mencari solusi sebelum dilakukannya pendistribusian logistik pemilu ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hordidjatul Kubro juga menjelaskan saat ini KPU Tanjung Jabung Timur juga sedang melakukan pelipatan surat suara yang dilaksanakan di Kudang KPU Tanjung Jabung Timur. Hasil dari rakyat tadi kita sudah dapat tahu kondisi perkecamatan, desa-desa perkecamatan itu, kemudian mitigasi-mitigasinya seperti yang jalan susah ditempu dengan jalur darat ataupun dengan jalur laut beresiko. Resikonya kalau air pasang sungainya terisi, kalau air surut sungainya kering. Nah kemudian kalau hari hujan sulit ditempu dengan kendaraan roda dua, kemungkinan akan diantisipasi dengan jalan kaki, mengangkat kotak suara dan bilik suara ke beberapa TPS yang memang sulit untuk ditempu dengan jalur darat maupun jalur laut. Kita minta masukkan dari instansi yang terkait, dari Polres, Babung, dari Kabak Pem, Kasapol PP juga, dari Dishub, untuk memetakan daerah-daerah yang sulit, sangat sulit dan mudah. Jadi kita kategorikan tiga tadi. Jadi ada beberapa kecematan yang memang menempuh baik melalui jalur darat, jalur transportasi laut, air kan seperti pompong, entah pompong, entah speedboot, nanti kita lihat kondisinya itu seperti apa. Kalau daerah-daerah awan becana apa? Yang rawan-rawan itu mungkin ketika kita distribusi itu seperti di Mendahara, yang lokasi desa itu Pangkalduri, Pangkalduri Ilir, Sungai Tawar, Bakti Indaman, Mendahara Tengah, Sama Merbau, terus di Kecematan Sadu. Jadi Kecematan Sadu itu kita pasti berhentinya di Nipah Panjang, nanti didistribusikan pakai pompong atau speed nanti. KPU Tanjung Cabung Timur akan terus melakukan koordinasi kepada semua pihak agar pendistribusan logistik pemilu 2024 aman, tidak ada kendala dan kerusakan dalam perjalanan menuju TPS. Kontributor BTV Nila Nasution melaporkan dari Kabupaten Tanjung, Jabung Timur. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!